Oke guys, ini selanjutnya akan kita pasangkan ini ya Radiatornya berbarengan dengan koper bagian dalam ini ya Koper punya arah udara ya Yang mana nanti kalau kita langsung pasangkan radiator ini Ya, pasangkan radiator ini Ada celah di samping ini Ya kan guys Jadi, untuk menghindari kekosongan itu Yang fungsinya itu untuk menyerahkan, mengarahkan udara ya Keluar ini Yang masuknya nanti dihisap sama kipas Di celah-celah radiator ini Celah-celahnya ini Dan dioper keluar itu ya Dan ini koper punya arah Ininya ya Udara, udara panas yang dihisap dari Radiator itu sendiri Nah, kopernya seperti ini ya guys Nah, dudukannya itu Pas masangkan ini berbarengan dengan Pemasangan radiator Sebab koper ini duduknya di Radiator Oke guys Nah, ini dia Jadi, duduknya di Bagian sini ya guys Kan, tetapi permasalahan sekarang ini Ini terdapat Ini ya, udah aus ya Dudukan baut yang tiga ini udah aus Jadi, untuk mengantisipasi Langkah berikutnya Kita akan pasangkan di sini Ini ya Apa namanya Double tip Yang udah kita bentuk ya Dan ini barangnya Udah kita bentuk Kalau kita bentuk sekarang Videonya terlalu panjang ya guys Oke Di sini terdapat Empat potongan ya Untuk bagian ini Terus, bagian koper luarnya Yang logam ini Kita bentuk satu biji ya Oke, langsung saja kita pasangkan ya guys Ini Di dalam ini posisinya guys Di dalam ini Kita lepas dulu bagian Lapisannya ya Supaya dia lengket Ini ada lapisannya Ini double tip Aruminium coil ya guys Bagian yang kepanjangan Ini kita potong saja Oke Tambah lagi satu lapis ya guys Ini yang mana tujuannya Supaya Koper ini terlindungi Tidak baret-baret nanti Kalau kita baret Dia nempel di radiator Ujung-ujungnya Getas ya Mengeras Nanti Aus dengan sendirinya Dan pecah ya Oke Ini bagian atas Terus bagian bawahnya Kita pasangin juga ya guys Terus bagian atas Jangan lupa thus ada oro You Amin Yang Perunt selamat menikmati selamat menikmati oke sip mantap ya terus bagian atasnya yang nongol itu kita rapikan oke mantap ya guys sip terus bagian radiatornya sini juga baret karena paper ini ya paper ini terus kita ini udah bentuk juga kita berikan cuma cukup satu lapis karena asli bawaannya memang ada ya guys terbuat dari busa busa khusus ya terus ini kita tempelin nah itu dia guys untuk melindungi langsung kita pasangkan baut-bautnya ya ya berfungsi untuk melindungi radiator itu sendiri serta untuk menghilangkan suara berisik ya suara bising ya guys kita kunci berbarengan soalnya klemnya tidak dilepas ya selamat menikmati lantas kita perkuat dengan matobeng ketop ya guys nah untuk menghubungkan dudukan ini sama ini ya karena koper ini duduknya sama radiator nah posisinya seperti ini ya guys karena udah awus jadi kita kasih ring karet ya ring karet ini ring karet yang tadinya kita bikin dari ban dalam ya ini dari ban dalam oke kenapa bisa potongannya rapi karena kita menggunakan tool ya hollow hollow jadi hollow punch jadi alat ini berfungsi untuk membuat perpak ya lubang-lubang perpak oke kita sambungkan langsung saja kita pasangkan baut-bautnya pasangkan ring karet oke guys ada tiga bautnya nanti kalau tidak diganjal itu dudukan koper ini bisa patah ya guys jadi memang kemarin itu memang dari pabriknya ini tidak dikasih akan tetapi karena ini sudah aus sudah lecet ya ini permuka ini sudah kita rapikan tentu posisinya sudah ngeser kemarin tidak dicek-cek makanya longgar ya guys kita kunci dulu sedikit yang penting lengket ya yang penting lengket dulu sip yang bawahnya juga begitu ya oke oke mantap guys ya kita kencangin menggunakan obeng ketok yang mana apa ini tuh mata obengnya kita putar pakai kunci 8 ya 8T kunci secukupnya ya kunci secukupnya saja nah sudah terpasang seperti ini ya sudah terpasang dengan baik lantas kita aplikasikan ke mesinnya oke guys kita arahkan kameranya nah sebelum kita pasangkan ini kita ambil bautnya dulu bautnya cuman di moternya cuman 4 4 biji ya yang seperti ini cuman 4 biji ring baut 10 model biasa tapi ada ring tebalnya lengket ya terus ada tulisan 1 10 1 0 ya nah ini dia posisinya kita pasangkan di moternya yang penting kita tempelkan terlebih dahulu saja oke apakah langsung kita pasangkan radiatornya bagian atas boleh juga ya sebelumnya kita ambil dulu klemnya ini ada klem-klem ya klem selang radiator ada 4 ya ini guys klemnya ada 4 biji yang 2 sama besarnya yang 1 yang 2 lagi agak sedikit lebih kecil ya oke nah ini dia posisinya disini guys nah ada klemnya terus ini juga ada ini selang radiatornya guys nah ini dia baiklah jadi sebelum kita pasang ya kita kasih lem dulu ya guys yang bagian atasnya ini sedikit agak longgar ya sedikit agak longgar jadi kita pasangkan klemnya terlebih dahulu kita pasangkan klemnya yang aslinya ada bengkok sedikit ya yang bagian lurusnya agak lebih panjang sebelah depannya guys oke kita pasangkan klemnya oke sip terus kita kasih lem disininya oke terus kita putar-putar biar dia merata ya guys nah yang bagian di radiatornya juga kita kasih lem oke guys jadi langsung saja kita pasangkan disitu oke kita pasangkan guys ada baut yang tadi ya tidak empat bautnya kunci secukupnya saja oke lantas klemnya kita pasangin oke tetap ya kita terpasang dengan baik terus terus disini ada lubang ini lubang klem baut ya lubang ini ya klem kabel klem kabel disini juga ada klemnya nanti posisinya seperti ini guys oke guys sip nah disini juga ada apa ini lubang baut yang ini buat koper bagian luarnya disitu ada klem klemnya kita cari dulu ya ditumpukan baut ini banyak banget nah ini dia guys ada 4 biji ada 4 biji sementara lubangnya 3 yang artinya satunya bukan disitu posisinya ya artinya 1 2 3 yang satunya lebih besar jadi bukan punya dia oke guys nah ini dia kita pasangkan disini oke lantas kita cari bautnya bautnya cuma 3 yang sama bentuknya cuma ini guys baut 8 nah kepalanya kecil soalnya kopernya bagian luar itu agak menjorok ke dalam ini kita tempelkan saja dulu disini oke supaya nanti tidak kecarian setelah kita pasang radiatornya terus tabung ini ya tabung cadangannya nanti baru kita isi air radiatornya oke nah kita arahkan dulu ke atas untuk sementara sementara waktu lantas kita pasangkan selang radiator yang bagian bawah ya ini selang radiator isapnya ini ya guys oke caranya sama seperti tadi yang kita lem dulu soalnya ini udah longgar ya kita lem terus kita ratakan tidak bisa cukupnya yang penting rata guys terus kita pasangkan klemnya klemnya keras pake banget oke oke selamat menikmati oke kita pasangkan ya ini klaim yang bagian isap ya dari radiator menuju ke water pump hati-hati ya nanti bisa patah elbow nya bahaya ya guys soalnya tidak semua toko jual elbow nya pompa radiator itu ini apa namanya termo palap termonya termostat dah terus ini bagian masuk bagian buang ke dalam mesin dari pompa ini ini bagian masuk ke pompa terus keluarnya di oper sama ada selang satu lagi guys selangnya kita cari dulu nah ini dia guys ini selangnya yang arahnya ke bawah blok ya bawah blok ini masuk dari radiator masuk ke pompa turun ke radiator dari radiator ini turun selang di sama pompa lewat termostat nya terus nanti di oper ke dalam blok di oper ke blok bagian bawah terus keluarnya ke atas ini ya keluarnya ke atas terus masuk lagi dan sirkulasinya terus menerus nah bagaimana mana cara pendinginannya pendinginannya yang dihisap sama kipas ini udara bagian luar ini dihisap lewat kisi-kisi ini kisi ini terus dibuang arah rongga sini ya guys ini ada rongganya nih oke makanya terjadilah pendinginan begitu sistem kerjanya ya guys oke lantas kita pasangkan lagi bagian bawahnya guys karena ini apa namanya selangnya udah sedikit agak lembek ya harus kita lem guys harus kita lem terus karena hubungan jari bisa masuk guys bisa kita lem kayak gini kayaknya Udah terpasang dengan baik Wow Agak keras ya guys Langsung saja kita pasangkan Paskan klemnya Oke Yang satunya juga ya guys Nah itu dia Oke Langsung dia ngunci Terus yang bawahnya Tidak kelihatan Nah udah siap ya guys Oke Bagian sistem pendinginannya Liquid coolnya udah jadi Ya udah jadi ya Tinggal kita pindah ke arah sebelah sana Yang mana disana terdapat Apa namanya Dudukkan Kita pasangkan koilnya guys Nah koilnya Oke Nah Motor ini Terdiri Dari ratusan komponen Ya soalnya motor ini Kita lepas secara utuh ya guys Semua komponen itu Kita Lepaskan Satu persatu Oke Jadi disini terdapat Tiga biji baut Kita cari bautnya Apakah betul-betul pas Kita cari bautnya Disini ada baut tiga Pendek-pendek ya Nah disini juga ada baut Satu lagi Yang sama panjangnya Berbeda dengan ini guys Ini beda panjangnya guys Itu beda Ya kita cari dulu Bautnya ini Ada empat biji Nah Yang sama persis Kita perhatikan Kepalanya Baut ini sama Akan tetapi Yang satu ini Kegunaannya buat Yang apa ya Buat Ini Buat kabel masa Nah Kita pasangkan saja Yang ini Karena dia tipis Ya tipis Otomatis Bautnya ini pendek Ini bautnya pendek Pasangkan ini dulu Ada tiga biji Bautnya Lantas kita kunci Biasa Cara penguncikan bautnya Tetap dirapatkan Terlebih dahulu ya Oke Lantas Baru kita kunci Yang kuat Nah Dudukkan ini Dudukkan koil ya guys Koilnya motor ini Seperti ini guys Nah Ini dia Ini kita Ini kita Kemarin kita bersihkan Secara Menyeluru Oke Dan posisi ini Berada di atas ya guys Oke guys Kita lepas dulu Bautnya Terus disini Terdapat Seperti Cangkang Kayak gini ya Yang mana ini Mungkin berfungsi Untuk Supaya Ini jajangan Aus Ya Melindungi elemen Groundnya Elektroda Groundnya Kita pasangkan Ini Arahnya Kesini Terus Yang satunya Arah Berbeda Oke Kita pasangkan Apa Kita Lepaskan Terus Kita tempel Lautnya Atas bawah Ini Arah baut Ini menuju Ke bawah ya Oke Nah Clemnya kita pasang ini klemnya agak gepeng ya ini klemnya guys oke nah posisinya seperti ini sementara lubang satu ini sama kuncian atas ini berfungsi untuk ini ini sensor apa ya sensor exhaust terus kita pasangkan sensornya itu terus ini posisinya disini tetapi kita kunci terlebih dahulu guys